Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Pintri Indah Dizi, 18.2.7.0.5 akan menampilkan hasil pembelajaran sesuai dengan RPT, mata pelajaran biologi, materi, pencemaran lingkungan pada sekolah menengah atas atau MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Baik Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan semangat ya meskipun sekarang masih dilakukan pembelajaran dari karena adanya COVID-19 Nah, sebelum memulai pelajaran dan baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di dalam hati, mulai Selesai Nah, buku-bukunya sudah disiapkan kan? Sudah, Bu Sudah, Bu Oke, untuk absen Untuk absen nanti Ibu share screen saja ya Ibu screen saja ya, partisipan yang hadir maksudnya Nah, untuk memulai materi hari ini Ibu ingin bertanya Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ibu, karena dapat menyebabkan perubahan lingkungan Iya, betul Ada lagi? Menyebabkan munculnya penyakit Iya, bentar ya Ini Ibu akan share screen Nah, coba kalian amati gambar ini Kira-kira yang terlintas di pikiran kalian apa? Pencemaran lingkungan, Bu Pencemaran lingkungan Ya, betul Ada yang ingin bertanya? Kira-kira sumber pencemaran lingkungan itu apa saja, Bu? Oke Ibu simpan ya pertanyaannya Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu, izin bertanya, Bu Ya Kenapa pencemaran lingkungan itu dapat terjadi? Oke Ada lagi? Cukup ya Baiklah Pertama-tama yang akan kita bahas itu adalah pengertian dari pencemaran lingkungan Nah, disini sudah dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah Masuknya zat-zat pencemar ke dalam lingkungan Yang menyebabkan kualitas lingkungan itu menurut Nah, disini ada istilah-istilah di dalam pencemaran lingkungan Ada polutan dan polusi Polutan adalah zat atau bahan yang mencemari lingkungan Atau suatu zat bahan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Itu telah dirincikan yaitu melebihi batas normal Berada di tempat dan waktu yang tidak semestinya Lalu merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan atau menyebabkan penyakit Lalu untuk polusi itu sendiri adalah hasil dari polutan Di mana polutan menyebabkan suatu perubahan kondisi lingkungan dan merupakan banyak pihak Hasil dari itu disebut dengan polusi Polusi itu bisa disebabkan oleh manusia Misalnya polutan dari asap kendaraan tadi Lalu selanjutnya ada sumber pencemaran lingkungan Perubahan lingkungan Seperti yang ditanya tadi kan Jadi sumber pencemaran lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia Bisa terjadi oleh alam dan manusia Pada faktor alam itu misalnya dari gempa bunyi Gelombang tsunami, gunung meletus, kemarau panjang dan juga banjir Lalu untuk faktor manusia itu sendiri Terjadi akibat manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya secara tidak terkendali Sehingga menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu Selain itu juga bisa karena kemajuan infek Yang menyebabkan banyak sumber daya alam tereksploitasi Nah apabila tidak dapat dikendalikan Maka akan menyebabkan kerusakan, perubahan, serta pencemaran lingkungan Contohnya itu seperti penebangan liar, hutan gundul, lalu pembuangan limbah tanpa pengolahan Juga dapat mencemari dan merubah lingkungan Selanjutnya Itu ada jenis-jenis pencemaran lingkungan Nah pencemaran lingkungan itu ada empat Yang pertama pencemaran air Lalu pencemaran udara Pencemaran tanah dan juga pencemaran suara Pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air Misalnya seperti danau, sungai, laut Yang diakibatkan oleh aktivitas manusia Air dapat dikatakan tercemar apabila warna, bau, dan rasanya berubah Kualitas air itu menjadi menurun dan tidak dapat dimanfaatkan lagi Sebagaimana mestinya Air yang tercemar itu dapat membuat organisme atau makhluk hidup yang di dalam air itu mati Lalu untuk penyebabnya itu Bisa karena ulah manusia misalnya pembuangan limbah pabrik secara sembarangan Yang dialirkan langsung tanpa pengolahan Lalu pembuangan sampah yang belum terorganisasikan Dan bisa juga karena racun serta bahan peledak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin menangkapkan Lalu yang kedua pencemaran udara Pencemaran udara itu adalah Masuknya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke udara Oleh kegiatan manusia atau proses alam Sehingga terjadi penurunan kualitas udara Sampai tingkat tertentu Yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat difungsikan dengan peruntukannya Nah pencemaran udara ini terjadi karena kondisi udara mulai rusak akibat sipo lutan tadi Lalu juga bisa karena lutan berbahan kimia, fisik, ataupun biologi Di area atmosfer dalam bumi Menyebab pencemaran udara itu Ada yang alami dan ada yang ulah manusia Untuk alami itu bisa karena gunung meletus Atau kebakaran hutan Sedangkan untuk ulah manusia Itu bisa karena asap pabrik Asap kendaraan ataupun asap dari pembakaran sampai Nah yang ketiga itu pencemaran tanah Jadi pencemaran tanah itu Nah ini Pencemaran tanah itu Adalah Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia Masuk dan merubah lingkungan tanah alam Tanah merupakan habitan makhluk hidup Termasuk manusia Maka apabila kondisi tanah tercemar Maka akan berimbas langsung kepada manusia Karena itu pencemaran tanah Akan langsung berpengaruh pada kualitas hidup di suatu lingkungan Nah pencemaran tanah itu Dapat disebabkan oleh banyaknya sampah Lalu penggunaan pupuk yang berasal dari bahan kimia Sehingga dapat merusak keseimbangan Dan mengganggu keseguran Si tanah tadi Lalu selanjutnya itu ada pencemaran suara Pencemaran suara itu dapat dipimbulkan oleh suara bising Mesin-mesin pabrik Misalnya mesin pesawat terbang Kereta api, motor, dan mesin instalasi Suara-suara yang berkekuatan 80 decibel Itu sudah dapat menimbulkan kebisingan Nah kebanyakan penyebab pencemaran tanah itu berasal Pencemaran suara itu berasal dari aktivitas manusia Contohnya itu suara di mesin Kendaraan Lalu aktivitas di kantor Dan lain hal Dan lain sebagainya Dan hal itu dapat mengganggu kualitas hidup manusia lain Selanjutnya Itu ada si permasalahan pencemaran Jadi Pencemaran lingkungan itu Banyak sebenarnya Menimbulkan masalah-masalah Contohnya itu seperti banjir Longsor Dan Yang pertama itu ada banjir Banjir itu Disebabkan karena curah hujan yang tinggi Maupun faktor ulah manusia Seperti membuang sampah di sungai Yang dapat menyebabkan Aliran air tersumbat Hingga volume air yang meluap keluar Untuk mengatasinya Itu bisa dengan membuat saluran Drainase atau Drainate Atau tempat Saluran air Dan juga bisa menggunakan Biobori Atau lubang Yang dibuat vertikal di dalam air Biasanya itu ada yang diberi tutup Dan ada yang hanya dilebangi Selanjutnya itu juga Sebagai manusia Kita bisa Mencegah Dengan mengusahakan Tidak membuang sampah Sembar Selanjutnya yang kedua Itu ada Longsor Nah Longsor ini Disebabkan karena Gaya penunjang pada lereng Lebih besar Ketimbang gaya Pembendung Adanya hujan lebat Lereng Terjau Dan tanah yang kurang padat Atau tebal Untuk mengatasinya Itu bisa dengan membuat Teresering Atau konsep yang digunakan Untuk meletakkan tanaman Dengan sistem yang bertingkat-tingkat Sehingga tanaman itu bisa menahan Si tanah tersebut Nah Untuk yang ketiga Itu ada Kekeringan Salah satunya itu Disebabkan oleh kemarau Yang baju Nah Dikarenakan tidak turunnya hujan Dalam jangka waktu yang lama Itu bisa sampai 6 bulanan Kekeringan atau kemarau Itu dapat menyebabkan Sumber air Air semakin Sedikit Atau menutis Nah Untuk mengatasinya Kita harus melakukan Penghematan Penggunaan Air kisi Oke Oke Sebenarnya Ibu mau memberi lembar kerja peserta didik Dan membagi kelompok Dan setelah itu dijawab Dan kita diskusikan bersama Akan tetapi Karena kita menggunakan zoom Sehingga waktu yang digunakan Akan banyak terbuang Jadi Kalian pilih sendiri Rekan untuk menjawab soal Nanti jawabannya Kirim ke ibu Via whatsapp Atau grup Nah Untuk satu kelompok Itu bisa dua orang Jadi Jangan lupa Di kumpul tugasnya Bagaimana penjelasannya Apa Sudah bisa dimengerti Semuanya Sudah bu Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih ya Kepada anak-anak Yang sudah ikut belajar Pada hari ini Semoga Ilmunya dapat Diterapkan Kedalam kehidupan Sehari-hari Ibu ingatkan lagi Ketika hendak keluar rumah Agar dapat Menerapkan Protokol kesehatan Agar bisa Memutuskan Rantai penularan COVID-19 Dan kita bisa Melaksanakan Kegiatan belajar Di sekolah Semoga Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu tutup ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton